Halo guys, hari ini kita akan mengasah pisau dengan baik dan benar. Ini dia alatnya. Ini guys, pertama-tama kita punya alat untuk mengasah pisau yang profesional. Pertama, mata asah pisau ada beberapa macam. Kita memiliki yang ukuran 80, kehalusan 200, yang mata batu pisau ukuran 400, yang lebih halus lagi ukuran 800, dan yang paling halus adalah ukuran 1500. Pertama, pisau kita siapkan dengan alatnya, lalu kemudian kita jepit. Kok dijepit? Ya, dijepit. Supaya pisaunya ngangkut. Setelah itu, kita mulai dengan ukuran yang, karena pisau ini sudah tajam, kita pakai yang ukuran 800 saja. Ya, karena pisaunya sudah lumayan tajam. Caranya seperti ini guys. Sudah tahu. Sudut kemiringannya kita pas, kita sesuaikan, lalu kita asal pelang-pelang. Boleh di-zoom, atau di deketin kameranya. Boleh di-zoom, atau di-deketin kameranya. Jangan dirubah dulu. Yang dibalik dulu, kita ganti dengan yang lebih halus. Pakai yang 1500 guys. Kita lanjutkan. Kenapa dah ada cara yang mudah di sesuatu tempat gitu untuk ngasah. Kenapa harus di-asah di mesin itu lagi, bukan mesin. Alat ini? Iya. Ya, karena alat ini lebih aman. Sekarang kita balik. Seperti ini. Kita ganti lagi dengan yang 800. Kita lanjutkan. Pak, aku mau tanya. Iya. Pisau apa yang papa lebih suka? Pisau ini papa suka. Pisau ini merek Cold Steel. Merek Cold Steel itu terkenal juga. Ada juga pisau yang papa suka lagi itu. Spider Poe itu. Yang warna orange itu. Itu pisau bagus. Spider Poe itu terkenal juga. Semua pisau lipat. Itu pisau yang itu juga papa suka. Yang pisau ini papa suka juga. Aku lebih suka pisau yang itu. Ini pisaunya kiri-kanannya tidak tajam. Cuma runcing saja. Nah, ini pisau. Besinya besi Damaskus. Ya, besi Damaskus. Terus, dadangnya ini dari tanduk rusak. Kependekan. Aku kurang suka. Buat koleksi papa. Nah, ini setelah selesai. Ini akan sangat tajam sekali. Yang mana lagi yang mau papa? Asah. Mungkin yang itu? Sudah, cukup. Habis studio update. Tajam. Sangat tajam sekali. Selesai, guys. Silahkan ditutup. Terima kasih, guys. Terima kasih, guys. Jangan lupa di subscribe, ya. Jangan lupa di subscribe, ya. Di like juga. Di like juga. Sampai jumpa dengan konten aku berikutnya. Jangan lupa. Ikuti konten aku berikutnya. Terima kasih, guys. Terima kasih, guys. Udah.